Halo guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medo Collectibles Channel yang bakal membahas tentang hobi dan collectibles buat kalian semua Nah, hari ini sesuai request banyak teman-teman saya yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, dan beberapa di Youtube Menyarankan saya untuk membuat video tentang perbedaan antara Funko Pop asli atau original dan Funko Pop palsu atau fake Jadi gimana sih cara membedakan antara Funko Pop asli dengan yang palsu Nah, di video ini saya bakal coba bantu teman-teman sekalian untuk tau gimana sih caranya membedakan Funko Pop asli dan Funko Pop yang palsu Nah, sebelumnya saya kasih tau teman-teman dulu, untuk Funko Pop original dan fake itu dibedakan biasanya antara dari boxnya, dari figurnya, ataupun dari stikernya Jadi, beberapa Funko Pop itu bisa dibedakan ori atau palsunya dari 3 hal tersebut Namun biasanya Funko Pop yang dipasukkan buat fake itu adalah Funko Pop yang mahal atau yang bernilai tinggi Yang biasanya mereka punya stiker seperti itu Nah, jadi buat kalian yang nanti beli Funko Pop mahal yang punya ada stikernya, kalian perlu juga memperhatikan stiker-stikernya Nah, namun kali ini saya akan bahas tentang Funko Pop ori dan fake Antara ori dan fake itu dari bentuk figurnya dan bentuk boxnya Nah, karena saya nggak punya Funko yang mahal sekali, yang sampai dipasukkan dengan stiker-nya Jadi, saya disini pakai Funko Flash saja Nah, disini ada 2 Funko Flash Yang ini adalah Funko Flash Nah, kalian bisa tebak nggak yang mana yang ori dan mana yang fake? Oke, yang mana yang ori dan mana yang fake? Nah, mungkin terlihat sekilas sama antara kedua Funko Pop ini Tapi sebenarnya salah satu dari mereka adalah Funko Pop yang fake Nah, ini kita bakal bedah semuanya dari boxnya dan figurnya Kira-kira apa sih bedanya yang ori dan fake? Nah, video ini bertujuan buat kalian yang mau membeli Funko Pop ori Tapi takut diberi barang fake oleh seller Nah, mungkin video ini bisa membantu kalian Oke, langsunglah tanpa lama-lama lagi, langsung kita lihat dari jarak dekatnya Oke guys, ini adalah penampakannya dari kedua box Flash The Flash, ya saya disini pakai Funko Flash ya Kita lihat dulu boxnya Kira-kira dari sini kalian tebak yang mana yang original dan mana yang fake Saya kasih waktu 3 detik 1, 2, 3 Nah, yang original adalah yang sebelah kiri Dan yang fake adalah yang sebelah kanan Jadi, ini yang original, ini yang fake Kalau dari tampak depannya yang kelihatan berbeda Yang pertama kali adalah di lambang ini Pop, pop Nah, di lambang pop ini yang ori ada tulisan hirusnya Sedangkan yang fake atau yang kwe Itu nggak ada tulisan hirusnya Itu yang pertama Yang kedua adalah di gambar sebelahnya pop itu ada tulisan DC Ya, kalau yang ori ada tulisan DC-nya Dan yang fake itu nggak ada tulisan DC-nya Nah, kalau dari nomor seri ini sama ya 208 sama-sama 208 Dari gambarnya pun juga mirip Sama Tulisannya juga sama dari Bubble umurnya ini Age-nya itu juga sama 3 plus Nah, dari boxnya sendiri Ini bisa dilihat Kalau kalian lihat lebih jelas ya Ini kualitasnya sedikit berbeda Saya lihat kan Kalau kena cahaya Nah, kalau yang Nah, ini kelihatan cahaya Kalau yang fake ini seperti ini Kualitasnya Jadi lebih kasar ya Sedangkan yang ori ini lebih glossy guys Nah, lebih glossy Lebih Apa ya Lebih licin Sedangkan yang fake ini Lebih kasar Kalian kalau pegang Juga kerasa kok Jadi teksturnya ini lebih kasar daripada Yang ori Jadi lebih glossy yang ori Seperti itu Ini tampak depannya Lalu kita ke tampak atasnya sekarang Nah Ini adalah tampak atasnya Yang sudah sangat kelihatan sekali adalah sama Di tulisan popnya tadi Ada tulisan hirus di yang ori Dan gak ada tulisan hirus di yang fake Misalkan kalian lihat Dan ada logo DC di pojok kirinya Sedangkan yang fake itu gak ada Seperti ini Lalu ada tulisan pangko disini Yang ori Dan yang fake itu gak ada Gak ada tulisan sama sekali Jadi lebih polos yang fake ini Seperti itu Dan biasanya yang fake ini ya Mereka ada isolasinya Jadi dibungkus isolasi sendiri Jadi diberikan isolasi Dari pabriknya Itu adalah salah satu ciri Fanko yang fake Seperti itu Nah sekarang kita lihat bagian bawahnya Tapi sebelum kita Tapi sebelum kita lihat perbedaan bagian bawahnya Saya mau memberitahu kalian Bahwa Fanko Flash yang palsu ini Ini gak cuma Satu ini aja Tapi ada beberapa Tipe lainnya ya Seperti ini Nah ini adalah salah satu Fanko Flash yang Fake juga Tapi yang paling mendekati yang ori Ini adalah yang saya Review sekarang Nah Kalau yang tadi di gambar tadi itu Flashnya itu punya artikulasi di tangan Jadi Fanko yang punya artikulasi di tangan Itu sudah pasti fake Karena Fanko tidak pernah Memangkan pop Yang ada artikulasi di tangannya Seperti itu Jadi kalau kalian nemuin Fanko pop Yang tangannya Bisa gerak Nah itu berarti Fanko pop tersebut Adalah yang fake Seperti itu Langsung aja kita mulai Sekarang lihat bagian bawahnya Bagian bawahnya ini Banyak skill yang berbeda ya Kita mulai dari Simbol-simbolnya dulu Yang ori Yang ini yang ori Dan ini yang fake Ini ori Ada simbol 0-3 ini Untuk umur yang begitu Itu ada di atas Di pojok kiri atas Sedangkan yang fake itu ada di pojok kiri bawah Bisa kalian lihat Nah bedanya seperti itu Lalu Ada bahasa-bahasa Inggris French Nah ini Kurang lebih sama Tapi juga berbeda ya Lihat Bisa kalian bedakan Bahasa-bahasanya yang ori lebih banyak Sedangkan yang fake lebih sedikit Itu Nah lalu Disini juga ada Seluruh webnya Fanko Dari Instagram Dari Facebook Dari Twitter Lalu ada webnya Fanko juga disana Nah bisa kalian lihat Dan meet in Vietnam Saya kasih lebih dekat jelasnya lagi Nah ini yang ori ya Dan pastinya ada Nomor serinya Ini yang harus kita samakan dengan Fanko yang ada di dalamnya Atau Pops yang ada di dalamnya Seperti ini Dan kalian perhatikan barcode-nya disini Kalian perhatikan Lalu kita bandingkan dengan yang fake Yang fake ini sangat polos ya Dia ada nomor serinya Jadi kita juga Bisa tertipu ya Dia ada nomor serinya juga Tapi kita lihat Apakah nomor serinya itu Ada juga di Fanko Popnya Atau di kakinya Pops Nanti kita lihat Nah dan barcode-nya Bisa kita lihat perbedaannya Barcode-nya kalian lihat Kalau di Fanko yang ori Biasanya itu Digit pertama dan digit terakhirnya Itu lebih kecil daripada digit yang di tengah Digit pertama dan digit terakhir Itu lebih kecil daripada digit yang ada di tengah Sedangkan Fanko yang fake Ini ya Ini digit pertama dan terakhirnya Sama-sama besar Dan ini Nggak bisa di scan di Aplikasi Fanko Atau di Pop Price Guide Dia nggak bisa di scan Nah Itu kira-kira bagian bawahnya seperti ini Oke Langsung kita lihat bagian sampingnya Nah kalau sampingnya menurut saya Nggak ada Perbedaan yang signifikan ya Cuma di tulisan Heroes-nya itu Menurut saya cuma itu aja Lalu di samping lagi Yang sebelah sini juga sama Seperti yang di sampingnya Cuma di beda dengan tulisan Heroes-nya aja Nah itu Oke sekarang kita bakal lihat Bagian dalamnya Dan kita lihat perbedaan dari Fanko yang fake Dan yang Ori itu seperti apa So Check it out Nah ini guys Ini adalah perbedaan Fanko yang Ori Dan yang fake Sama yang Ori ada di sebelah kiri Dan yang fake ada di sebelah kanan Bisa kalian lihat sekilas ini mirip ya Cuma yang saya lihat pertama Bedanya adalah yang fake ini lebih kecil guys Di tingginya itu berbeda ya Kalau kalian jajarkan lebih dekat Nah yang fake ini lebih kecil Daripada yang Ori Seperti itu Dari posturnya yang fake ini lebih kecil Nah lalu yang selanjutnya adalah Kita lihat disini Warnanya itu berbeda guys ya Warnanya berbeda Antara yang Ori dengan yang fake Menurut saya yang Ori ini Catnya lebih bagus Lebih Apa ya Lebih terlihat merah gitu Kalau yang ini lebih pudar guys Nah Fanko nya lebih pudar Lalu kita lihat di bagian kepalanya guys ya Kepala ini menurut saya yang fake Ini lebih kasar ya Daripada yang Ori Kita lihat yang Ori-nya Nah menurut saya catnya yang Ori ini Lebih halus Lebih rapi daripada yang fake Nah misalkan kalian lihat disini Catnya Kita bisa lihat sendiri di matanya sini ya Nah ini seperti salah satu contoh Matanya yang gak rapi catnya Sedangkan yang Ori ini lebih Lebih rapi menurut saya Lebih clean Seperti itu Meskipun Tidak semua Fanko Ori juga Catnya rapi semua Ada beberapa Fanko yang Meskipun Ori Tapi catnya dia dapat yang Bleber atau yang Gembrate itu Ada juga Nah lalu kita lihat ke bagian belakangnya Nah Ini dia bagian belakangnya Nah yang pertama ini yang fake Yang fake ini seperti ini Dia lebih kasar Jadi kalian lihat ada Beberapa Bagian yang belum Rata catnya Sedangkan yang Ori ini Lebih halus ya Lebih halus Meskipun ada Yang Apa ya Meskipun ada Cat yang Bleber disana Sedikit warna hitam Tapi ini adalah yang Ori Ya seperti yang saya katakan Tidak semua Fanko Ori ini Catnya rapi semua Ada juga yang bleber Seperti ini Nah itu Nah sekarang kita ke bagian bawahnya Nah Kita ke bagian bawahnya Kita lihat Di sini Ada tulisan Barcode nya Yang pertama adalah Ini kita lihat ya DRM 171019 Ini ya Kita cocokkan dengan boxnya yang Ori Nah ini boxnya yang Ori Boxnya yang Ori DRM 171019 Berarti sama guys Ini jadi salah satu indikasi Kalau Fanko Pop ini adalah Ori Jadi kode yang ada di kaki ini Sama dengan yang ada di box Seperti itu Menjadi salah satu Apa istilahnya Salah satu Indikasi Kalau Fanko ini Ori Tapi ada juga Fanko yang tulisan Di kakinya ini Sama di boxnya itu sama Tapi tetap termasuk fake Nah itu ada juga Jadi kita membedakannya dari Boxnya Dan Stickernya Biasanya Fanko-Fanko yang dipasukkan Itu adalah Fanko-Fanko yang Fake Seperti itu Nah kita lihat sekarang Bagian bawahnya ya Fake Kita lihat Nah Dia ini gak ada Cuman timbul aja Cuman timbul aja Bisa kalian lihat Tulisannya apa Dan dia gak ada Nomor serinya guys Di kakinya gak ada Nomor serinya Bisa kalian lihat Cuman Cuman timbul-timbulan aja Fanko LCC Fanko 2017 Nah cuman Timbul-timbulan aja Ini yang fake Jadi Yang fake ini Tulisan di boxnya Ini boxnya yang fake ya Nah tulisan di boxnya Ini cuman Kopian aja guys Jadi Bukan beneran Karena Di Fanko Popnya Gak ada Kodenya Sama sekali Setampak Dari keduanya Yang kiri Yang Ori Dan yang kanan Yang fake Bisa kalian lihat Perbedaannya mereka Yang ori dan yang fake Seperti itu Nah ini kalian bisa lihat sendiri Perbedaannya Dari Fanko yang ori Dan yang Fake Untuk yang ori sendiri Harganya Berkisar 275.000 Sampai 300.000 Tergantung Seller mana Mungkin kalian bisa dapat Lebih murah Jika kalian beli Yang second Atau yang BIP Nah sedangkan Yang fake ini Ini saya Dapatkan dari Sal satu Seller di Tokopedia Harganya lebih murah Sekitar 150.000 Harganya cuman 125.000 Guys Jadi Menurut saya Untuk kalian Yang Mau beli fake Menurut saya Gak ada salahnya Bahwa itu uang Uang kalian Saya gak Memaksakan Untuk beli yang ori Cuman disini Di video ini Saya Ingin memberitahukan Kalian Perbedaannya ori Dan fake Sehingga kalian Gak salah beli Kalau beli ori Dikasih fake Kalian tahu Seperti itu Tapi kalau kalian Mau beli yang fake Sebenarnya ini Not bad juga Kalau kalian mau Buat pajangan Di mobil Atau Sebagai hiasan Hiasan kamar Atau hiasan kue Ulang tahun Ini not bad sekali Guys Untuk beli yang fake Ya Bukan saya menyarankan Kalian harus beli fake Gak juga Cuman Itu terserah kalian Karena kalian punya uang Kalian yang Mau beli Jadi Itu terserah kalian Seperti ini Ini yang fake Dan ini yang ori Oke guys Mungkin sekian video dari saya Semoga dengan video ini Kalian bisa terbantu Untuk memilih Kau kemana yang ori Dan mana yang fake Sekali lagi Saya gak menyalahkan kalian Untuk beli yang fake Karena itu pilihan kalian Uang-uang kalian sendiri Tapi disini Video saya bertujuan adalah Untuk kalian mau beli ori Tapi takut di beli fake Nah mungkin disini Video ini Ini bisa membantu kalian Seperti itu Menurut saya yang fake Ini juga gak jelek-jelek Amat kok Kalau untuk hiasan kue Ulang tahun Atau hiasan mobil Atau kamar Itu lumayan bagus Gak terlihat sangat parah Bagaimana Seperti itu Nah untuk kalian yang Beli fangkopop mahal Yang dengan Stiker Mungkin kalian bisa Bedakan stiker-stikernya Seperti gambar disini Nah ini Mungkin kalian bisa lihat Perbedaan stiker-stikernya itu Jadi kalau kalian Kira-kira melihat Fangkopop mahal Yang dijual murah Jauh di Jauh di bawah Harga pasaran Kalian perlu Perhatikan stiker-stikernya Dahulu Seperti itu Karena beberapa seller Di Indonesia pun Di marketplace Indonesia pun Saya pernah lihat Ada yang jual Fangkopop mahal Tapi jual dengan Harga sangat murah Ternyata Itu fake Dan itu dibedakan Dari stikernya Nah Oke Sekian dari saya And see you On the next video Stay tuned My dog I'm folks Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax